Lantaran upah yang minim, seorang guru honorer di Sukabumi, Jawa Barat terpaksa menyambil sebagai pemulung demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kisah ini mengundang simpati, hingga akhirnya sang guru mendapatkan bantuan usaha dan juga diberangkatkan umroh. 38 tahun mengabdi sebagai guru honorer di Sukabumi, Jawa Barat. Bukanlah pekerjaan yang mudah bagi Alfie Noviardi. Pendapatannya sebagai guru honorer masih jauh dari kata cukup. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, Alfie harus memutar otak mencari pemasukan tambahan. Sepulang mengajar, Alfie menyambil menjadi pemulung barang bekas. Karung besar ini menjadi saksi perjalanan Alfie mencari rupiah demi anak dan istri. 11. Sampai sekarang ini sejarah? 11. 13 tahun kan. Tapi tidak mencukupi ya? Ya tidak mencukupi, makanya saya punya anisiatif. Daripada saya meninggalkan mengajar di sekolah. Ya karena kantor, 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 kantor. Ya aku mulung, kan? Aku beribu, 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 beribu. Dari jam berapa ke jam berapa? Ya, aku langsung aja. Kisah Alfie ini menggugah hati banyak pihak. Pada Juli lalu, sebuah yayasan memberikan bantuan usaha berupa warung kecil. Sejak itu, Alfie sudah berhenti memulung dan fokus pada warung seusai mengajar. Tak hanya bantuan usaha, Alfie pun mendapat hadiah dari Kapol Ristimahi merupakan diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh pada bulan November mendatang. Tapi rajin ibadahnya? Oh, rajin. Hah? Rajin, Pak. Rajin? Ya, rajin. Mau ke Mekah, Kak? Mau. Kalau gitu saya langkatkan, Pak Pak. Alfie adalah satu dari sekian banyak guru honorer di Indonesia yang masih harus memperjuangkan nasib mereka di tengah minimnya kesejahterahan bagi tenaga pendidik honorer. Ini menjadi ironi di tengah anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV